Sebenarnya kan ini ketika mengeluarkan peraturan tentu memang memiliki tujuan Tujuan yang sebenarnya mungkin baik Ketika menteri sempat menyebutkan kalau mereka tuh hanya ingin ada kenyamanan diantara kehidupan bermasyarakat Misalnya ketika ada musola atau ada masjid di tempat yang berdekatan Kemudian azan itu dilakukan serentak itu akan menimbulkan mungkin kebisingan Seperti yang mereka bilang harus ada akustik yang indah ketika suara-suara azan itu didengungkan Hanya saja ketika itu dikeluarkan maka ada banyak respons dari masyarakat Kemudian diperparah lagi dengan argumentasi menteri agama yang seolah memperbandingkan Ini sudah dijawab sebenarnya oleh kementerian agama Oleh Birohumasnya bahwa sebenarnya itu bukan memperbandingkan hanya menyederhanakan contoh Tapi mungkin contoh ini yang kemudian tidak bisa diterima oleh masyarakat dan kemudian menjadi panas Bang Henry sendiri bagaimana apakah cukup pernyataan itu keluar hanya dari Bumas saja Atau menteri agama seharusnya memberikan pernyataan lanjutan atas apa yang sudah dia ungkapkan sebelumnya Kita seharusnya menteri agama persore ini segera mengundurkan diri Karena saya merasa dirinya tidak pantas untuk mengeluarkan statement seperti itu sebagai menteri agama Jadi mengundurkan diri itu adalah hal yang terbaik Bumasnya kasian tuh harus jadi tameng tumbalnya beliau gitu Jadi menurut saya kalau beliau terganggu dengan suara azan Saya kasian sih dan sedih sekali gitu Makanya kita kembali begini Dari dulu tuh gak pernah ada masalah tentang azan Dan gak ada kaitan-kaitannya dengan toleransi Itu azan itu adalah salah satu simbol toleransi Jadi kalau kemudian menteri agama gagal menerjemahkan itu Saya sedih untuk beliau ya Kasian sekali untuk beliau Jadi makanya menurut saya Daripada mengganggu pemerintahan Pak Jokowi Lebih baik menurutkan diri aja Karena sangat tidak pantas omongan yang beliau sampaikan gitu Ini adalah sebuah peraturan yang dibuat gitu ya Tanpa ada masalah sebelumnya Jadi peraturan ini justru menambah masalah Bukan memberikan solusi Ini yang menurut saya memprihatinkan sekali Dan harusnya Menteri agama segera mawas diri ya Saya bingung juga tuh Ada kelas menteri bisa begitu gitu Sayang sekali Dia Kenapa sih kemudian dia mengurus hal-hal yang seperti ini Hal yang sama sekali bukan masalah Urus saja haji Uruslah umroh gitu Hal-hal besar kalau di umat Islam Ada gak beliau hasilnya Gitu loh Jadi gak perlu kemudian Dia sibuk-sibuk membuat masalah sendiri Seolah-olah dia bisa kerja gitu Saya sih terus terang Kasian juga sama Para senior-senior menteri yang lain gitu Ada Pak Mahfud disana gitu ya Dan terutama ada Pak Jokowi yang memang sangat toleran Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri agama ini Sekali lagi kita Bukan memberikan solusi terhadap toleransi Tapi justru merusak toleransi Medcom.id Medcom.id A part of media group network Sempur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya A part of media group network Kalau perlu luar bagi gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of media group news Terima kasih telah menonton!